...dan evaluasi pembangunan daerah tata cara dalam rangka memujukkan... Disampaikan oleh Ketua DPRJ Kota Batu, Asmadi, bahwa dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKBD Kota Batu tahun 2025, DPRJ Kota Batu menekankan agar penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKBD tahun 2025 fokus pada prioritas dan sasaran yang dipilih. Bermanfaat langsung kepada masyarakat dan mampu menyelesaikan pembangunan. Lebih lanjut agar seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Kota Batu tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan visi-misi pembangunan 5 tahun serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah yang terjantum dalam RPJM di Kota Batu tahun 2025. Untuk hasil yang lebih maksimal, penyusunannya perlu menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up. Berdasarkan hal itu, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi antara lain perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, hendaknya disusun dengan berpedoman kepada kebijakan pembangunan nasional dan provinsi yang tertuang dalam RKP tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Hal tersebut sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat dan daerah. Tak galau penting, Ketua DPRD Kota Batu berharap pembahasan dalam mus rembang tingkat kota untuk menindak lanjuti pembahasan di tingkat kejamatan serta hasil resus DPRD yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dengan sasaran yang ingin dicapai, yaitu terciptanya proses perencanaan yang transparan, efektif, efisien serta penyusunan komprehensif kegiatan prioritas dalam dan anggaran pembangunan kota batu tahun 2025. Oleh karena itu, Ketua DPRD Kota Batu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan pada tahun 2020 lalu. Hal ini berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi di tingkat global, nasional, regional, provinsi yang secara langsung juga berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi di kota batu. Pada tahun 2025 nanti, tema pembangunan kota batu mengusung tema pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumber daya alam. Kota batu juga mempunyai banyak sekali potensi-potensi yang dapat dikembangkan di antaranya sektor pariwisata dan sektor pertanian. Keberhasilan pencapai yang target pembangunan di kota batu adalah kuatnya peran para pemangku kepentingan terutama dari sisi anggaran. Dari Kota Batu, Abraham Patrika A. TV melaporkan.